Ninh, jadi orang syuting ke bank. Ini orang lain-lain ke bank juga sini. Semuanya di sini. Kamu ngambil semuanya dari sini. Buat gaul, buat makan, beli baju, segala macem. Dari satu tabungan doang. Jadi toh-toh, abis aja. Nah ini, menurut ilmu perbankan, ini namanya tol. Terima kasih. Duo krim, yang keren. Yang biasa nih guys, kita di Talk Food Academy, kita akan belajar. Banyak banget. Hari ini kita belajar. Hari ini seklanya. Oh iya. Eh. Kemarin kan belajar-belajar, seg. Iya kan kemarin sama dokter Boyka. Masa tiap, mari belajar, seg lu. Ini mau lari aja, ini bocah ini. Makan happy, belajar. Yeay. Hari ini guys, kita akan belajar masalah mengatur uang. Benar sekali. Bagaimana kalian mengatur uang kalian. Aku juga termasuk yang masih butuh, Pak. Soalnya, sorry nih, sorry-sorry to see ya. Maksudnya, uang aku tuh capek banget ngabisinnya. Wow. Capek banget. Ini baru tadi abis. Udah ga ada lagi duitku nih, Koko. Tapi kata orang-orang emang tipikalnya ga bisa nyimpen uang. Benar, benar, benar. Karena emang ga ada uangnya. Benar juga benar. Engga, maksud gue organize uang tuh mesti diomongin. Iya. Mesti direncanakan. Sama kita sendiri apa pasangan? Iya dua-duanya. Dua-duanya. Nah sekarang kita akan mengundang selulusan bisnis dan manajemen dari Universitas Prasetya Mulya. Budi. Prasmul. Oh Prasmul. Pokoknya ada salah satu exhibition. Organizer dan digital creative agent. Oh bro. Sekarang juga aktif sebagai content creator memberikan informasi-informasi seputar finansial. Yeay. Dan ini dia Koko Teoderry. Yeay. Halo Koko Teoderry. Selamat datang. Ayo Koko Teoderry. Halo. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Kameranya banyak. Gak apa-apa aman. Koko mau nanya langsung deh nih. Oke. Menurut seorang Koko Teoderry. Apa hal dasar deh. Hal basic yang. Anak muda yang paling basic deh. Soal finansial nih. Ya. Oke. Buat anak muda yang paling basic buat finansial adalah. Make sure tiap bulan pengeluarannya lebih. Kecil. Lebih kecil. Oh lebih kecil. Berapa persen sih amannya? Apa? Berapa persen amannya. Misalkan gaji kita sekarang 6 juta. Iya. Pengeluaran tiap bulan harusnya rutinnya amannya di berapa? Sebenernya kan background orang beda-beda ya. Ada yang buat diri sendiri. Ada yang misalnya mau kuliahin adek. Ada yang harus bantu orang tua kan. Banyak model gitu ya. Iya. Yang penting make sure surplus dulu. Cuma kalau duitnya buat kita sendiri. Dan kita ada tujuan mau tambah kaya. Sebenernya di 50-60 persen udah maksimal. 50-60. Berarti 40 yang kesimpan. 40 itu iya. Tapi itu dipecah lagi. Nanti bisa buat saving atau investasi. Simulasi. Simulasi kok. Coba. Coba. Gaji UMR. Waduh. Pak pakenya gaji UMR sekarang pak. Agak gedean. UMR sih. Apa lagi UMR sekarang. Ya katakanlah yang paling gampang itu. 5 juta. 5 juta. Sekarang berhasil 5 juta. 5 juta. Tergantung fresh graduate mana sih. Kadang anggur juga fresh graduate banyak. Iya juga makanya. 5 juta rupiah. Iya. Ini kalau kebutuhan buat diri sendiri ya. Iya. Nggak ngomongin buat orang tua. Terus asumsi masih bisa tinggal di rumah. Masih tinggal di rumah. Iya. Buat diri sendiri nih. Iya. 60% deh. Kebutuhan. 60% nya berarti. 3 juta. 3 juta. Iya. Oke. 3 juta tuh. 3 juta. Tapi ini asumsinya kedepannya mau tambah kaya ya. Iya. Jadi bukan kayak gajian lewat terus. Nah ini kita harus siapin buat nabung dana darurat dulu nih. Ini nabungnya berarti. Bukan. Itu kebutuhan. Oh ini kebutuhan. Expenses nya segini. Oke. Terus nabungnya itu sekitar 20% deh. 20% berarti. Iya. 1 juta. 1 juta. Iya. Itu dipecah tuh. Boleh buat dana darurat. Atau buat. Nanti misalnya kita mau mulai bisnis. Segala macem. Nah dana darurat itu. Simpelnya. Dana yang besarannya. 4 sampai 6 kali pengeluaran bulanan amit-amit pandemi nih. Oke. Nggak ada joke begini nih kan langsung kan. Wah. Kita hidup dari mana gitu kan. Kita harus di rumah terus. Harus isolasi BCA kan gitu kan. Isolasi mandiri. Ya kalau pakai BCA gimana. Ya benar. Ya nggak mesti mandiri semua. Ya benar. 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 Ya. 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 Nah itu. Emergency fund. 4 sampai 6 kali pengeluaran bulanan itu kita tabung dari sini nih. Berarti ini tiap bulan nabung segini. Nabung segini. Setahun sampai dengan punya 12 juta. Betul. Oh. Nah kita lanjutin lagi nih ya. Lanjutin lagi nih. Ya. 10 persennya. Kira-kira 8 sampai 10 persen. Ini bagusnya kita bangun buat proteksi. Asuransi. Jadi mungkin boleh. Ya BPJS atau plusnya asuransi lah. Untuk yang medical dulu. Ya. Medical tuh maksudnya kalau amit-amit nih pulang syuting. Asuransi kesehatan. Kalau mau investasi mending kemana. Investasi paling terakhir. Investasi justru belakangan. Kebutuhan dulu. Kebutuhan dulu. Perbulan. Ya. 8 sampai 10 persen. Berarti yang pertama. Harus. Kok kayaknya segitu ya. 12 juta asumsi setahun. Ini setahun. Oh iya. Berarti satu harus punya asuransi. Betul. Kesehatan ya. Betul. Kesehatan dulu yang paling awal. Yang kedua. Nabung dana-dana asuransi. Darurat tadi. Darurat tuh 6 atau 4? 4 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. 4 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Misalnya sebulan kita keluar uang 4 juta. Ya. Berarti ya 16 sampai 20 juta atau 24 juta lah. Kita udah punya dananya. Dana darurat itu ya. Ya. Gak bisa. Amit-amit. Darurat beneran. Ada dana itu. Sampai kita ketemu kerjaan berikutnya. Hmm. Itu namanya fondasi keuangan. Fondasi. Oh. Worst case skenario. Worst case skenario. Karena financial selalu tentang persiapan. Hmm. Jadi ini dulu yang disiapin fondasinya. Eh. Ini kok. Gimana persiapan nikah kita. Nah. Nikah. Itu tergantung sama keuangan pasangan. Beda-beda itu. 5 istri. Udah. Oh. 5 istrinya. Bukan. 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 Bukan cincin. Bukan cincin. Bukan cincin. Bukan cincin. Belum sanggup. Gini 5. Nik kalau buat pribadi. Nah kalau misalkan kita muncul. Belum selesai. Belum selesai. Itu masih ada sisanya tuh. Berapa sisanya? Berapa sisanya? Berapa sisanya? Masih ada sisanya. 5 juta. Sisa 2 juta ya? Eh. Ini masih 1 juta nih. 3 juta. 3 juta. 3 juta. 3 juta. 3 juta. 3 juta. Nah ini tuh kalau ambil yang tradisional. Medical. Buat umur 20-25 gitu. Apalagi buat temen-temen Gen Z itu masih 300 starting pointnya. 300 ada ya? 300-500 ada. Nah. 10% terakhir. Nah ini kita mari bangun habit berbagi. Ini boleh dibagi. Buat orang tua. Buat agama. Perpuluhan zakat apapun. Gak cukup kok. Gak cukup. Gak cukup. Gak cukup. Gak cukup. Gak cukup. Gak cukup. Ikan-ikan tongkol. Gak cukup. Gak cukup. Gak cukup. Gak cukup. Nah ini udah punya fondasi finansial baru. Ini terakhir. Investasi. Nah. Ngomongin. Sebelum sampai situ dulu ya. Ngomongin masalah self reward kata anak sekarang. Ya. Gua harus membelikan diri gua sesuatu. Gua harus liburan. Gua harus. Gua harus punya kendaraan pribadi. Dari mana ambilnya? Nah kalau self reward 10% ini. Jadi 10% ini tadi tergantung. Kita mau buat orang tua boleh. Mau buat self reward boleh. Tergantung kebutuhan kita masing-masing. Skala prioritasnya. Iya kenapa selalu mainnya persen. Karena nanti kan kita harapannya income kita meningkat. Iya. Kalau income kita meningkat. Budget-budget ini bisa tambah besar. Gitu. Oh kalau yang 3 juta itu kebutuhan apa? Kebutuhan pokok aja. Makan. Mobil nasik. Makan, tokan. Bensin. Eh bensin dia mahal mobilnya Alphard. Wih sombo. Cepet ya naikin. Cuman aja. Kasih bisnis tuyul di rumah. Ternak lagi. Bisnis tuyul. Gitu. Kalau kita mau start ngicil rumah. Katanya anak-anak sekarang kan udah. Susah. Susah pak. Harus start early katanya. Soal harga properti naik terus. Bener-bener. Soal cicil-cicilan nih. Gimana nih ko. Ayo ko. Kita ngobrol dah nih. Ini realistis dulu ya. Masalah cicilan-cicilan rumah. Ngitungnya jangan dari gaji ini dulu nih. Jangan dari UMR. Cicilan rumah tuh paling ideal. Ideal nih ya. Ideal. Paling bagus. Kalau kita sudah punya. Misalnya uang DP rumahnya itu sekitar 2-3 kali lah dari case kita. 2-3 kali cicilan. DP kan bayar rumah DP dulu. Oh iya. Misalnya rumah 1 miliar. DP nya 500 atau 50 juta. Ya kita punya uang 200 dulu deh atau 300. Baru mulai DP. Baru mulai DP. Atau kalau lebih gampang lagi. Harga rumahnya 1 miliar nih. Iya. Ya kita punya 30% dulu deh paling kecil dari harga rumah. 30% dari 1 miliar 300 juta. Iya. Kalau kita udah punya rumah. Eh udah punya 2. 50% dari harga rumah 500. Oh itu lebih aman lagi. Baru. Udah gitu baru masuk yang berikutnya. Cicilannya. Di make sure paling gede 30% dari income bulanan. 30% dari income bulanan. Paling gede. Paling gede. Paling gede. Mentok kayak mentok gitu ya. Kalau udah mau cicil rumah biasanya cicilan-cicilan lain kita udah lunas-lunasin dulu. Udah beresin. Baru sisain itu 30% buat si rumah. Berarti satu-satu. Kalau misalkan masih ada cicilan mobil. Abisin dulu cicilan mobilnya baru rumah. Abisin dulu. Kecuali income kita tiba-tiba kayak Umi tadi melesat banget ya. Cicilan mobil nggak berasa kan. Wah tinggal tambah cicilan rumah. Oh. Ini 30%. Habinya cash. Oh. Iya kan soalnya tahun 2001 itu. Sebenernya. 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 Oke. Nah kalau ngomongin masalah mau nyicil. Ada orang yang sukanya nyicil. Ada orang yang sukanya cash. Iya. Betul. Mendingan gua belum punya dulu. Gua tahan-tahan. Sekalinya punya gua cash. Iya. Itu preference aja atau which one better sebenernya? Itu preference. Cuman memang ada perbedaan generasi. Kalau generasi orang-orang kaya zaman dulu pasti sukanya cash. Hmm. Karena kalau kita perhatiin ya. Zaman sekarang apalagi orang-orang. Zaman dulu kalau bangun bisnis. Bangun fondasi keuangan tuh tebel-tebel fondasinya. Hmm. Jadi mereka nggak kelihatan keren. Tapi duitnya tebel. Nah biasa beli apa-apa cash. Kalau zaman sekarang kebalik. Mau bangun bisnis apapun keren duluan. Wow. Fondasinya belum tentu tebel. Wow. Gitu. Mau jalan kemana pun yang penting nenteng pouch Fendi. Iya. Aduh. Aduh. Pouch Fendi kan ngomong depan lahan kosong. Nanti nih kita buka nih. Ini ada makanan. Ada ini. Ada ini. Bener. Ngomong doang nggak jalan-jalan tuh. Aku mau nanya deh. Oke. Di tiktok tuh banyak yang bilang katanya kalau mau beli barang harus punya uang 10 kali lipatnya. Bener nggak itu? Enggak lah. Enggak perlu 10 kali lipatnya. Yang penting masuk ke self reward tadi aja. Oke. Misalnya tadi 5 juta 10% 500 ribu nih. Nah. Ih pengen banget ya beli barang harganya 2 juta gitu ya. Yaudah tabung dulu 4 bulan dari 10% ini. Baru beli. Memang banget ya. Iya gitu. Itu kan kalau 500 ribu kan. Nyeri suami kaya. Aduh. 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 Cari aman banget hidup dulu. Nyeri suami kaya doang. Nah itu lebih gampang. Ini langsung 100% self reward. Bagus. Mau tanya kok. Kalau misalkan income nya nggak tetap. Ya. Ya betul. Freelancer lah gitu gitu. Misalkan dia dagang kulit kodok gitu misalnya. Misal. Misal ini. Kadang kan ada musim memang orang lagi nyari-nyarinya. Iya. Kadang nggak nyari gitu. Emang ada ya. Rambutan. Kawin. Musim kodok. Musim kulit kodok. Buat penelitian kulit kodok itu bisa buat obat. Bener. Mungkin. Dia punya obat tapi nggak guna gitu. Obat nggak guna. Jadi apa dibuat itu. Ya nggak contohnya gitu. Ya misalnya jual beli toke lah. Jual beli toke lah. Jual beli toke. Ya. Kalau penghasilan nggak tetap itu justru mainnya harus di dana darurat. Kalau tadi kan kita 4 sampai 6 doang. Kalau buat temen-temen yang freelancer atau segala macem yang penghasilan fluktuatif. Defense-nya harus diperkuat. Dana darurat tebelin lah. Sampai 8 sampai 12 kali. Berarti ditabungin dulu. Tabungin. Kalau penghasilan kita misalkan kayak anak band gitu ya. Lagi manggung, 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 manggung. Lagi kenceng nih. Ditabungin dulu. Iya tabungin dulu pasti. Mendingan ditabungin apa abis buat perempuan. Nggak bisa ngejar. Karena dua-duanya bahagia kan. Iya bener-bener. Yang orang. Dan itu kan investasi. Kalau drummer kita udah mulai pinter. Nah. Dia nggak abis buat perempuan. Karena dia nyari perempuan yang kaya. Iya. Itu namanya kerja cerdak. Itu bener. Itu investasi namanya. Investasi. Nah investasi. Cerdak kaya ya. Oke kalau ngomongin masalah cicilan lagi Kat. Iya. Ada orang yang bilang. Kalau nggak nyicil gue nggak akan punya. Bener. Berani melakukan itu. Udah cicil aja dulu. Yang penting. Yang penting punya. Biara gimana mah ntar aja gitu. Ya itu yang tadi kita bilang. Selama kita punya. Dari aset yang kita mau cicil. Sekitar. Mobil deh paling gampang. Ya. Mobil ya. Mobil tuh sebenernya sehat banget. Kalau kita punya uang cash. Minimal. Satu setengah sampai dua kali mobilnya deh. Baru mulai cicil. Dua kali mobilnya. Iya. Harga mobil 300 juta. Misalnya kita cicil mobil yang 150. Oh kita punya duit 250 sampai 300. Kita mulai cicil. Oke lah. Artinya kita sudah mampu. Cicil mobil yang harganya segitu. Kalau kita punya tabungan misalnya 50 juta. Tapi income kita per bulan gede nih. 50 juta juga. Wah kita cicil aja. Mobil Eropa. Kan sebulan 20 juta tuh. 20 juta. Itu berarti kita belum mampu. Oh gitu. Iya. Karena kita kantongnya kering gitu. Berarti harus ngukur diri sendiri dulu guys. Iya, iya, iya. Apa Bon? Dame mobilnya dua. Dame mobilnya dua? Iya. Satu Jepang satu. Eropa. Loh yang Jepang kan untuk nge-grab kan. Pulang nge-band gitu. Abis nge-band nge-grab. Tapi khusus ngantar ABG. Karena sebenernya ukuran kita kaya nggak kaya tuh bukan sama orang lain. Jadi? Tapi sama tagihan kita sendiri. Iya. Iya, iya, iya. Kalau kita tagihannya kecil. Sisa gajinya banyak. Biar temen kita hidupnya lebih mewah. Kita juga kaya-kaya aja. Hidupnya tenang. Nah, self-control berarti penting banget dong gue. Penting banget. Ya kita harus tau ya temen-temen ya. Kalau punya duit itu sebenernya bukan mewah yang paling mahal. Tapi tenang. Ada masalah, kita bisa bayar. Bukan mewah ya. Yang penting tenang. Tapi kalau lifestyle-nya udah di situ. Ya mewah kan bukan sebuah hal yang unik lagi ya. Memang lifestyle-nya di situ. Iya, iya. Itu. Yang kita cari sebenernya buat masalah ilmu finansial ini ketenangan. Ketenangan. Iya, bukan kemewahan. Kalau kemewahan mah nggak habis-habis. Kalau passive income perlu nggak? Passive income pasti perlu dong. Itu kan nanti ngomonginnya dana pensiun. Dimana suatu hari kita pasti nggak bisa kerja lagi. Tapi kita pengen nih kita punya uang. Ditaruh di sebuah instrumen. Dia memberikan kita return supaya kita bisa hidup. Oke. Nah itu baru ngomongin investasi tuh. Iya, iya. Soal ini deh. Soal kadang-kadang mental. Ini kan masalah mental gitu. Akun dari daerah ya. Yang dulunya tuh bawa. Kampung, kampung. Kaki gunung. Enggak gue nanya. Bukankah orang daerah gitu. Kadang-kadang dapet duit sekarang sama dapet duit dulu. Itu kayak menggampangkan jadinya. Maksudah? Kayak misalnya dulu tuh dapet sejuta kan susah kan. Sekarang gampang ya? Sekarang misalnya gampang lah kita anggap. Tapi jadi menggampangkan. Karena ngerasa bahwa ah nanti juga dapet lagi. Ah nanti juga dapet lagi. Nah, kira-kira untuk merubah pola pikir kayak itu. Itu apa yang harus dilakukan kok? Oh ya kamu susah nahannya ya? Susah nahannya. Kadang-kadang kan misalnya aku sekarang dapet duit gampang. Ini kan. Wah aku kan liburan tuh ke naik kyah gitu-gitu kan. Iya. Iya bener tapi jadi perahunya kecil gitu. Ya. Ya. Kadang-kadang sama istriku juga dua hari sekali kemali di sekolah kembali kan. Mentir kali. Nengok pabrik sawit di sana. Kadang-kadang untuk menjaga mental itu kayak apa? Biar nggak boros gitu. Jadi sebenernya kita harus, pertama kita harus mikir dulu bahwa segala sesuatu yang naik itu tidak ada yang sustainable. Oke. Karir, mau pemasukan, apapun. Kita harus bisa terima kenyataan itu dulu bahwa segala sesuatu yang naik atau bertambah itu nggak ada yang sustainable. Makanya finance selalu ngomongin begitu dapet duit, what's next? Duitnya diapain? Dipersiapkan. Nah tapi untuk bisa menerima kenyataan bahwa nggak ada sesuatu yang sustain emang harus ngerasain dulu. Karena susah sekarang kita ngomong, misalnya orang lagi naik nih. Eh bro jangan boros-boros, lu lagi naik tahun depan belum tentu segini. Dia nggak bakal iya. Dia bilang enggak bro, hidup gue mah naik terus. Nanti tahun depan begitu dia udah mulai agak sepi. Kan kita traktir makan gitu kan baru. Nah ini bro maksudnya, hidup nggak ada yang begini terus. Siapin. Harus aware ya sama yang begitu-begitu. Cuman itu harus dibarengi sama mentalitas juga berarti guys. Bener, bener, bener. Nggak akan selesai kalau kita ngelihat ke atas terus gitu. Nggak bisa. Orang lain punya apa nggak akan selesai. Bener, bener. Itu bener pak. Trik pria inform ya. Mantap. Mantap. Mantap nih pak sama ini juga nih. Bocil-bocil ini nih. Ini lagi rame-ramenya nih. Lagi banyak-banyak. Coba kita bedah bagaimana cara sistem keuangan mereka yang. Ayo, ayo. Coba baca. Coba kita. Kita nggak akan ngomong jumlahnya tapi caranya doang. Aduh. Kita pait-paitnya aja ya. Sebulan dapet berapa deh Eca. Eh, lu kayak yang tau aja lu. Yang tau. Yaudah begini. Kamu duitnya banyak nggak sih beli Alphard? Aku belum mampu beli Alphard. Aku juga kan belum mampu beli Alphard. Coba deh. Cewek-cewek nggak usah begitu deh sistem lainnya dulu. Kita baru-baru. Aku duitnya nggak usah banyak itu. Kamu beli Alphard. Ngomongnya gitu lagi. Eca, Eca. Kakak dulu kan kakak lebih senior. Ayo, sweet. Coba. Oke. Dua, tiga. Sweet apa sih, Cak? Eh, sweet apa sih itu? Sweet ai. Hahaha. Satu, dua, tiga. Oke, Umi menang kecang kalah. Uang syuting. Uang lain-lain. Uang lain-lain ini termasuk endorse-an, of air, dan segala macemnya. Oh iya 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 iya. Terus? Uang syuting termasuk BE. Waduh. Uang syuting BE. Ada berapa nih? Syuting, ya, BE, endorse. Endorse. Endorse disini. Endorse disitu. Itu doang. Itu doang. Dua. Ini larinya kemana? Ke... Bu. Nampak. Bukan masalah bang ya. Terus larinya kemana? Ini tuh tabungan apa? Buat apa? Duit itu. Dana darurat? Buat nikah. Ditaruh aja? Taruh aja. Dideposit. Ya, berarti disini masuk tabungan bank ya. Iya. Ece pegang sendiri. Gak tau sih semua uangku mendem aja guys. Aku gak pernah pake. Buat berat sehari-hari kamu dari mana uangnya? Oh dari aku. Ya dari mana? Oke pak. Ya dari mana? Pak, semuanya tuh digabung pak. Gini pak. Biar gampang nih, biar gampang nih ya. Pendapatanmu sebulan, kita gak usah bicara. Ini asal-asal aja ya. Berapa kira-kira? Gimana ya? Gimana ya? Dari 100%? Dari 100%? Ya, 100%-nya gitu loh. 100% pendapatanmu satu bulan deh. Kita anggap. Berapa ya pak? 100-100. 100 juta. Sebulan 100 juta. Jangan ini nanti berkaitan dengan orang bajar ya. Udah-udah. Ini jadi orang syuting ke bank. Iya. Ini orang lain-lain ke bank juga sini. Semuanya di sini. Kamu ngambil semuanya dari sini. Iya. Buat gaul, buat makan, beli baju, segala macem. Iya. Dari satu tabungan doang. Iya. Jadi tau-tau abis aja. Nah ini. Menurut ilmu perbankan, ini namanya tolol teman-teman. Harus di kemana? Iya. Aku tanya manajer aku. Udah dikatain tolol, baru nyari kok. Katanya, ini disuruh. Kata manajer, aku suruh menabung. Kasih ke kayak asuransi. Eh bukan, bukan. Saham gitu. Investasi. Nanti. Itu nanti. Aku ada tanggungan. Iya ngerti, tapi di pecah-pecah dulu. Nah itu. Kalo bisa jangan di satu bank. Aku cuma pengen. Bikin lagi tau. Jadi kalo bisa, ini ada bank lagi. Ada bank lain. Ini kesini, kalo dapet duit dari yang lain, masukin kesini. Bank lain, aku ada tau. Oh jadi kayak gitu buat hidup, ini buat ga hidup. Iya, ini buat running cost. Misalkan sebulan mau berapa buat running cost kamu, biar ga terlalu tinggi. Eh, bank apa sih yang bagus lagi? Belum. Belum build in, baru kita jelasin. Oh belum ada ya. Belum ada. Yang paling awal mungkin bank opi kumis lah kita bikin. Gini Ca, dari semua itu pengeluaranmu apa aja? Misalnya bayar sewa apartemen. Enggak. Bank opi kumis. Iya. Sewa apartemen. Iya listrik. Listrik, makan. Gaul. Perawatan. Gaul. Gaul. Bensin, bensin. Enggak. Enggak. Berarti itu pake yang disini, kalo ini berlebih masukin kesini. Terus ini buat apa? Ini baru yang di diemin. Oh ini deposito. Di diemin, kalo dia manggil ga usah nengok. Di diemin. Bener, ini cara paling gampang. Jadi satu bang buat operasional, satu lagi buat. Iya. Menyimpan kekayaan. Ngerti ga lu sampe sini? Iya. Ngerti ga? Gak. 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 Aku minta nomor koko aja. Koko ajarin aku aja. Waduh. Gak. Lu ganjen banget sih. Gak kan ini mau belajar dia. Baik. Nanti belajar-belajar suruh sini Koko ajarin aja gitu kan. Ya, mohon kok. Ini laki-laki. Apa Koko nih yang paling inti deh kalo yang mau Koko sampein. Untuk finansial deh. Kita sama di semua nih. Jadi simpel ya. Pokoknya orang kalo mau tambah kaya dengan cara yang benar dan legal. Nomor satu udah pasti earning power. Tadi tuh perbesar sumber pendapatan atau perbanyak. Kayak yang tadi Kak Sureye nanayain. Income-nya ada berapa model nih Nah itu dibanyakin Atau income dari satu tempat digedein Itu earning power Yang kedua Yang tadi kita bahas Duitnya udah rapet nih Diapain ya Di bank operasional tadi kan dibagi-bagi Yang ini ditabung-tabung Kalau udah ada uang nganggur Terus tadi asuransi udah ada Dana darurat udah ada Mulai bangun habit investasi Pakai yang di bank disitu tuh Yang didiemin doang Mulailah investasi apa aja gitu Ya saham ya emas ya apa ya Nanti itu kita bisa belajar lagi kan Sesuai sama profil resiko kita Udah finance gitu doang Bener Perbesar terus pendapatan Lifestyle-nya dijaga Nah ini kan gap-nya makin gede nih Ini kita sebut free money lah Nah free money-nya makin banyak Baru nanti convert jadi kapital buat investasi Udah tiga itu doang Itu kak JG Jadi jangan mabuk teruus Nyerah Ini Makasih ini lah Nyerah kita lolol lagi dia Mabuk teruus Mabuk teruus Mabuk teruus Bye bye Mabuk teruus Mabuk teruus Mabuk teruus Mabuk teruus Mabuk teruus Mabukt te evaluations